Hai shalom calon peserta didik baru SMA Kristen Wai Bakul tahun pelajaran 2021 berikut ini adalah tutorial cara pendaftaran online PPDB online SMA Kristen Wai Bakul tahun 2021 yang pertama kita klik link yang sudah dikirim di Facebook SMA Kristen Wai Bakul setelah diklik akan muncul tampilan sebagai berikut di sini ada tanda bintang yang berarti data ini wajib diisi yang pertama nama lengkap calon siswa bisa diisi nama lengkap calon siswa sesuai dengan ijazah ini sebagai contohnya saja jenis kelaminnya bisa dipilih tempat lahirnya bisa diisi tempat lahir calon peserta didik tanggal lahir bisa diisi tanggal lahir peserta didik nama asal sekolah bisa diisi nama asal sekolah siswa calon siswa tersebut yang berikutnya kecamatan yang berikutnya kabupaten asal sekolah yang berikutnya bisa diisi nisn nomor induk siswa nasional bisa diisi oleh nisn masing-masing calon peserta didik yang berikut nomor peserta ujian nasional bisa diisi nomor peserta ujian waktu SMP berikutnya tahun lulus bisa dipilih salah satu jika tahun lulusnya tahun 2021 maka klik di 2021 di sini ada tiga jurusan yang ada di SMA Kristen ada jurusan bahasa MIPA sama IPS bisa dipilih salah satu jurusan yang ada di sini ada prestasi yang pernah dicapai kalau memang ada prestasi bisa diisi prestasinya apa juara keberapa tingkat apa kecamatan kabupaten atau provinsi tahun pelajaran tahun penyelenggaraan kegiatan lomba tersebut kapan yang berikutnya agama bisa dipilih salah satu yang berikutnya alamat calon siswa jalan nama jalan di sini yang berikutnya RT calon siswa RW calon siswa dan dusun calon siswa yang berikutnya ada desa calon siswa bisa diisi sesuai desanya masing-masing kecamatan juga demikian kabupaten juga dan diisi provinsi yang berikutnya adalah nik calon siswa bisa diisi sesuai dengan nik masing-masing calon siswa yang berikut adalah nomor kartu keluarga bisa diisi sesuai nomor kartu keluarga masing-masing yang berikutnya adalah nomor akta kelahiran bisa diisi sesuai nomor aktanya masing-masing yang berikutnya adalah nomor HP calon siswa bisa diisi nomor HP calon siswa yang berikutnya adalah email email ini yang paling penting dan wajib karena email ini digunakan untuk mengirimkan data siswa yang sudah diisi ini formulir siswa akan dikirimkan ke email yang dimasukkan di sini jadi emailnya itu wajib email yang aktif dan passwordnya harus diingat supaya bisa ambil bukti pendaftaran selamat menikmati jadi bisa diisi email calon siswa contohnya seperti berikut ini perlu diingatkan lagi email sangat penting untuk mengambil bukti pendaftaran yang sudah diisi selanjutnya klik berikutnya selanjutnya data yang akan diisi adalah identitas orang tua dan perlu diingatkan lagi kalau ada yang ada tanda bintangnya berarti wajib diisi sekarang yang diisi adalah nama ayah tempat lahir ayah tanggal lahir ayah bisa dipilih sesuai tanggal lahir ayah masing-masing yang berikutnya yang berikutnya nicknya ayah bisa diisi sesuai yang ada di kartu keluarga pendidikan terakhir pekerjaan ayah alamat tempat tinggal ayah rt ayah rw ayah dusun ayah desa ayah kecamatan ayah kabupaten ayah provinsi ayah provinsi ayah nomor hp bisa diisi kalau ada nomor hp nya dan email juga demikian selanjutnya diklik berikutnya selanjutnya ada identitas ibu bisa diisi nama ibu tempat lahir ibu tanggal lahir ibu bisa dipilih sesuai dengan tanggal lahirnya ibu nicknya ibu bisa diisi sesuai yang ada di kartu keluarga pendidikan ibu bisa dipilih salah satunya pekerjaan ibu bisa dipilih salah satunya jika tidak ada di pilihan ini bisa memberikan pilihan lainnya yang berikutnya alamat tempat tinggal ibu jalan yang berikutnya rt rw dusun desa kecamatan kabupaten dan provinsi yang berikutnya nomor hp dan email jika tidak memilih memiliki email bisa dikosongkan jika ada boleh diisi selanjutnya klik berikutnya selanjutnya akan muncul identitas wali disini kalau calon peserta didik tinggal bersama orang tua maka data wali ini tidak perlu diisi tetapi jika calon peserta didik tinggal bersama wali maka wajib diisi nama wali tempat lahir wali tanggal lahir wali nik wali pendidikan terakhir pekerjaan alamat tempat tinggal rt rw dusun desa kecamatan kabupaten provinsi nomor hp bahkan email setelah diisi semua maka kita akan klik berikutnya berikutnya tampilan untuk berkas administrasi fotokopi akta kelahiran jika ada klik di pilihan ada begitu pun juga fotokopi kartu keluarga SKH UN fotokopi kip fotokopi sertifikat prestasi jika tidak ada di klik di kolom tidak ada fotokopi ijasa SD jika ada klik di ada dan yang terakhir adalah surat keterangan prestasi akademik dari sekolah misalnya peringkat saat di kelas 7 8 dan 9 jika ada klik ada yang terakhir setelah mengisi semua data yang ada kita klik kirim ini berarti data siswa sudah dikirim ke email sekolah dan formulir pendaftaran siswa langsung masuk di email yang sudah ditulis dalam formulir pendaftaran disini emailnya harus email yang aktif dan passwordnya diingat karena demikian tutorial cara pendaftaran online ppdb siswa esma kristen we bakul tahun 2021 terima kasih Tuhan memberkati shalom terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih